Bukan karena meninggalnya, tapi dia meninggalkan sebuah karya yang kelak akan ditemukan oleh rait bersaudara menjadi dasar pesawat terbang. Itu pun disempurnakan oleh seorang yang tinggal di lingkungan yang sangat sore. Bapaknya ahli tahajud, ibunya luar biasa, ahli ta'lim, sampai anaknya ini senang baca, senang belajar, jarang keluar. Sampai anak inilah yang kelak akan menemukan teori stabilitas di sayap pesawat terbang. Dulu orang terbang, pesawat sering meledak di udara. Ditemukan oleh orang ini, teori retakan pesawat namanya Krek, sampai disebut dengan Mr. Krek. Siapa orang ini? Bukan orang Arab, bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Dia orang pare-pare orang Indonesia. Namanya Profesor, Doktor, Insinyur B.J. Habibie, Baharuddin Yusuf Habibie, Presiden Indonesia yang ketiga. Siapa beliau ini? Bukan karena belajarnya, lihat bapaknya, lihat ibunya, lihat bagaimana mereka meningkatkan taqwa kepada Allah SWT. Bahkan ayahnya wafat dalam keadaan sedang sholat. Ayahnya sedang sholat, Habibie kecil kemudian ikut di belakangnya, menggantikan imam dari bapaknya. Semua orang-orang yang mendekat kepada Allah, Allah berikan kemuliaan bahkan dari pengetahuannya dari sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.